Intro 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 Insya Allah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kita mengucap syukur Kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesepetan oleh Tuhan Untuk kita dapat mengikuti Ibadah Doa Pagi secara online Sebelum ibadah dimulai Kita akan mengambil saat terdum Intro Kita akan menaikkan sebuah ujian Terima kasih Terima kasih Tuhan Untuk kasih Setiamu Yang ku alami Yang ku alami Dalam hidupku Terima kasih Tuhan Untuk kebaikanmu Sepanjang hidupku Katakan terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk kasih Tuhan Untuk kebaikanmu Untuk kebaikanmu Sepanjang hidupku Terima kasih Tuhan Untuk kebaikanmu Sepanjang hidupku Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Syukur bagimu Mari kita berdoa Bapak yang bertahkali dalam surga Kami mengucap syukur Bapak Untuk segala kebaikan Sepanjang menurut ini Kami mengucap syukur atas segala anugerahmu Yang telah kau berikan kepada kami Pribadi lepas pribadi Dan pada pagi hari ini kami datang ke hadiratmu Kami akan menaikkan puji-pujian Kami akan menaikkan doa-doa syafaat Dan kami akan mendengarkan kebenaran dari pimpin Pimpinlah doa pagi ini ya Bapak Mulai dari awal sampai dengan akhir Karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Inilah doa kami Bapak Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kami sudah berdoa Baiklah Bapak Ibu Sebelum kita masuk dalam doa syafaat Kita akan menaikkan kembali sebuah lagu Andaikan Andaikan aku sepenuh luang Andaikan aku sepenuh luang Terus menaikkan kembali sebuah lagu Tuhan memberikan warung seberpah Bahwa penciptaku yang besar Tuhan menaikkan kembali sebuah lagu Bapak penciptaku yang besar Andaikan aku se-eport burung Terbang dengan ria gembira Bukan menyanyi dan menguji Bapak penciptaku yang besar Tuhan menambahkan pujian yang berdua Tuhan menambahkan dalam hidupku baginya Andaikan aku se-eport burung Bapak penciptaku yang besar Baik Bapak Ibu sebelum kita masuk dalam doa-doa siapaat Mari kita handik sejenak Kita memohon kepada Tuhan Atas kesalahan yang telah kita perbuat Dan kita juga mengucap syukur kepada Tuhan Atas anugerah Tuhan sepanjang minggu ini di dalam kehidupan kita Mari kita berdoa bersama Bapak kami mengucap syukur Bapak Atas segala anugerahmu yang telah memberikan kepada kami sepanjang minggu ini Sepanjang minggu ini juga mohon ampun untuk pelanggaran yang telah kami perbuat Mungkin ada perkataan kami, perbuatan kami yang telah mendukarkan hati Mampun ya Bapak Mampun ya atas segala kesalahan kami Akan doa siapaat yang akan kami naikkan pada pagi hari ini Layak dan berkenan dihadap kami Ini adalah doa kami Bapak Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kami sudah berdoa Amin Ya pertama-tama kita juga akan mendoakan Untuk pergumulan dari Jumaat kita Jumaat Agape Baik yang ada di Kelapa Gading Ataupun yang ada di POS Kita akan berdoa Bapak Kiranya aku akan menilik Bapak Segala pergumulan yang kami hadapi Untuk Jumaatmu Baik yang ada di Kelapa Gading Maupun yang ada di POS Apapun pergumulan mereka Tolong Bapak Berikan jalan keluarnya ya Bapak Untuk teman-teman kami yang mengalami pergumulan Baik dengan sakit penyakit Pergumulan ekonomi Ataupun masalah apapun Tolong Bapak Berikan jalan keluarnya ya Bapak Untuk mereka dapat mengalurinya dengan sukacita Kami percaya ya Bapak Engkau yang akan tetap setia Hadir di samping kami Dan korpornya akan memiliki jalan keluarnya Bagi setiap pergumulan yang ada Inilah doa kami Bapak Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kami sudah berdoa Amin Kemudian kita juga akan berdoa Untuk memohon kepada Tuhan Untuk pemulihan dari negara kita Yang begitu banyak polomik yang kita hadapi Mari kita berdoa Kami menyerahkan negara dan bangsa ini Kedalam tanganmu ya Bapak Dengan segala masalah Yang kami hadapi Tolong pulihkan ya Bapak Dengan masalah yang ada Akhir-akhir ini Dengan bencana alam Ataupun dengan pandemi Yang semakin Bertambah banyak korban-korban Tolonglah Bapak Untuk memulihkan negara ini ya Bapak Supaya keadaan ini dapat kembali Seperti semula Kami berharap Hanya kepada mu saja Terima kasih Bapak Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kami sudah berdoa Dan kemudian terakhir Kita akan mendoakan juga Untuk Pasien-pasien Yang masih Berada dalam perawatan Karena pandemi ini Mari kita berdoa Bapak Kami mohon belas kasihmu ya Bapak Kiranya COVID-19 ini cepat terlalu Dan vaksin yang sudah tersedia Dapat diberikan tepat pada sasaran Berikanlah kesehatan Pada kami semua Bapak Dan untuk tenaga medis Yang selalu berada di gerda depan Berikan mereka imun yang baik Untuk mereka dapat merawan Para pasien Untuk mereka Kau berikan kekuatan Dan sepulangan mereka Kembali ke rumah Tidak ada Apapun yang dapat menularkan Keluarga mereka Tolonglah Bapak Kiranya COVID-19 ini cepat berlalu ya Bapak Dan kami semua Bapak bersama-sama Menjalankan aktivitas Seperti sediakan Hanya kepadamulah Kami serahkan semua masalah ini Di dalam tanganmu Terima kasih Bapak Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kami sudah berdoa Amin Ya Bapak Ibu Sebelum kita mendengarkan kebenaran Dari firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh Pendeta Sutotan Kita akan menaikkan tujian Dari PBSR no. 145 Firman Firman ku Minta bagi kaki ku Terambah di jalanku Terambah di jalanku Terambah di jalanku Waktu ku Waktu ku minta Dan hilang jalanku Tetap laku Di sisi ku Dan takkan punyaku Tak sangguh di dekatku Bersertaku selamanya Oh firmanu Berita bagi kakiku Berang bagi jalanku Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa Bapak, kami bersyukur di ibadah pagi ini kami mendapat kesempatan untuk bisa mendengar kembali firmanmu Engkau berbicara lah kepada kami melalui hambamu, kami telah siap untuk mendengarkannya Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa, amin Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita di dalam Kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13 Saya akan membacakan dan jemaat akan mendengarkannya bersama-sama Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab Lalu pikirnya, sungguh dihadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi Sebab aku telah menolaknya Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah Manusia melihat apa yang di depan mata Tetapi Tuhan melihat hati Lalu Isain memanggil Abi Nadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan Kemudian Isain menyuruh Syamah lewat Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan Demikianlah Isain menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel Tetapi Samuel berkata kepada Isain Semuanya ini tidak dipilih Tuhan Lalu Samuel berkata kepada Isain Inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang busuk Tetapi sedang mengembalakan kambing domba Kata Samuel kepada Isain Surulah memanggil dia Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari Kemudian disuruhnya lah menjemput dia Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok Lalu Tuhan berfirman Bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia Samuan mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu Dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya Sejak hari itu dan seterusnya Berkuasalah roh Tuhan atas Daud Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah Hari ini firman Tuhan yang kita baca Yang kita dengarkan dan yang kita renungkan bersama-sama Mengisahkan tentang Tuhan Memilih pengganti Raja Saud Dia akan menjadi Raja atas umat Tuhan Israel Yang memerintahkan Samuel Untuk datang ke Bethlehem Menjumpai keluarga Isai Karena dari antara anak Isai Tuhan sudah memilih satu orang Yang akan diurapi menjadi Raja Israel Ketika Samuel sampai di tempat itu Lalu dikumpulkanlah anak-anak Isai Dan ketika anak yang pertama yang tampil di hadapan Samuel Samuel dibuat terpukal Kembali bangkit semangat dia Karena sosok tampilan dari Eliab anak pertama Isai Sosok yang tidak jauh beda dengan Saul Saul ketika dipilih oleh Tuhan menjadi Raja Israel Karena lihat dari postur tubuhnya Dia lebih tinggi dibanding dengan orang-orang sebangsanya Mungkin besar, tinggi, tegap, seperti itu Pantas sekali menjadi seorang Raja Tapi hatinya Hati yang tidak kaat kepada Tuhan Tuhan sudah menolak Saul Sekarang Tuhan mau memilih Orang lain yang akan menggantikan posisi Saul Menjadi seorang Raja Tampil Eliab di hadapan Samuel Samuel lalu dengan begitu yakin Dia katakan Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri Yang diurapinya Karena Samuel memberikan penilaian berdasarkan tampilan fisik Dari Eliab ini Postur tubuhnya tidak jauh beda dengan Saul Mungkin besar, tinggi Karena Eliab Dari sejak mudanya dia sudah terlatih Untuk mengolah fisiknya Jadi ketika tampilan secara tubuh fisik Dia pantas menjadi Raja Tapi bagaimana dengan penilaian Tuhan Terhadap toko Eliab ini Dikatakan di dalam ayat 7 Ketika Samuel memberikan penilaian seperti itu Bahwa Eliab adalah orang yang cocok Yang tepat menjadi Raja Mengetikan Saul Ayat 7 dikatakan Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel Janganlah pandang parasnya Atau perawakan yang tinggi Sebab aku telah menolak Jadi penilaian Samuel Berdasarkan apa yang dilihat oleh matanya Yang sekilas pandang itu Ditegur oleh Tuhan Tuhan ingatkan kepada Samuel Ketika engkau menilai seseorang Memilih seseorang Jangan berdasarkan apa yang kau lihat Di matang Tapi inilah menjadi kelemahan manusia Kita manusia seringkali menilai seseorang Berdasarkan tampilan luarnya Dan seringkali kita mudah Untuk tertipu oleh tampilan luar itu Saya beberapa Waktu yang lalu Saya mendengar ada sebuah peristiwa Perampokan di sebuah rumah Lalu ketika ditanya Pemilik rumah yang dirampok ini Kok kamu bisa Membukakan pintu rumahmu Lalu orang itu bisa masuk Kok kamu yakin bahwa dia orang itu Yang datang yang akan merampok rumahmu Adalah orang yang baik-baik Kalau dia katakan Iya Karena sekilas pandang saya lihat dia Berpenampilan itu begitu meyakinkan Pakaiannya rapi Pake dasi Ada juga rekannya pake jas Jadi gak pernah terpikir oleh saya Bahwa orang ini adalah penjahat Yang akan merampok rumah saya Kenapa? Karena dia berpenampilan seperti seorang yang begitu baik Seorang yang begitu berbudiluhur Seorang yang kelihatan begitu jujur Jadi saya membuka pintu rumah saya Untuk mempersilahkan dia masuk Tapi ketika Saya sudah membuka pintu rumah saya Barulah dia melakukan Kejahatan itu Aku Sudah tertipu oleh tampilan itu Dan inilah sering terjadi Dalam hidup manusia Dan Samuel pun juga Melakukan hal yang sama Berdasarkan pandangan matanya Dia katakan Eliab adalah Raja yang cocok Yang akan menggantikan salah Tapi Tuhan menegur Samuel Tuhan katakan Janganlah Engkau Melihat Menilai seseorang Berdasarkan perawakan yang tinggi Aku telah menolak dia Kenapa? Karena Tuhan tahu persis Hati Dari Eliab itu seperti apa? Sehingga di dalam ayat yang ke-8 Apa yang Tuhan katakan Ayat yang ke-7 Kalimat yang selanjutnya Ayat yang ke-7 Kalimat yang selanjutnya Penjelasan yang Tuhan berikan Untuk pernyataan ini Dikatakan seperti ini Aku telah menolaknya Bukan yang dilihat manusia Yang dilihat Allah Manusia melihat apa yang di depan mata Tetapi Tuhan melihat Hati Tetas Ini firman Tuhan katakan Manusianya melihat apa yang di depan mata Dan ini seringkali Menjadi kelemahan pada diri manusia itu Menilai seseorang Tapi Tuhan itu melihat hati Seseorang Kita gak bisa melihat hati seseorang itu seperti apa Tapi Tuhan tahu hati seseorang Eliab ditolak Lalu tampillah Anak kedua Dari Isai Yaitu Abi Nadab Abi Nadab juga postur tubuhnya gak jauh beda dengan Eliab Besar tinggi Tetapi Tuhan katakan Orang ini pun juga Aku tolak Bukan dia Lalu tampil lagi anak yang ketiga Namanya Syama Syama juga ditolak oleh Tuhan Lalu tampil anak keempat Kelima Kenan Ya Dikatakan Bahkan sampai Anak yang ketujuh Dari Isai ini Semuanya ditolak oleh Tuhan Lalu semua yang bingung Aku jauh-jauh ke tempat ini Ke Beklehem Untuk mengurapi salah seorang anak Isai Tapi masa Setelah tujuh orang anak Isai Tampil di depan Semuanya ditolak oleh Tuhan Lalu semua yang tanya kepada Isai Apakah ini semua Anakmu yang laki-laki yang ada Disini Lalu Isai katakan Belum semua Masih tinggal satu orang lagi Saya sempat berpikir seperti ini Ketika Samuel datang Dan Isai dipanggil Beserta seluruh anak-anaknya Untuk hadir Di dalam Acara Yang sangat penting Harusnya Isai itu membawa Semua anak-anak yang dia miliki Karena ini acara penting Tapi bagi saya Tidak habis pikir Kenapa cuma Tujuh anak yang dibawa Sedangkan satu anak yang disisakan Bahkan digatakan Anak yang disisakan ini Berada Di padang penggembalaan Sedang mengembalakan kaming domani Jadi kemungkinan besar Si anak ini Tidak dianggap Masih terlalu Bau kencur Masih terlalu kecil Jadi dia disepelekan Tapi apa yang dikatakan oleh Samuel Kita tidak akan mulai Acara ini Kita tidak akan mulai Acara untuk kita menikmati Perjamuan Sebelum Engkau membawa Anakmu yang Paling kecil itu Yang busu itu Udah datang ke tempat ini Kalau dikatakan Dipanggillah Anak yang Paling kecil Lalu ketika Dia tampil Tampilnya seperti apa Anak ini Bukan besar tinggi Seperti Elliot Tapi tampilannya dikatakan Coba kalau kita lihat Di dalam ayat yang ke-12 Kemudian disuruhnya La menjemput dia Ia kemerah-merahan Matanya indah Dan parasnya Elok Wow Secara bentuk fisiknya Mungkin tidak meyakinkan Kenapa? Mungkin karena dia terlalu muda Wajahnya saja kemerah-merahan Parasnya elok Dikatakan Secara tubuh fisik Tidak meyakinkan Tetapi hatinya Tuhan tahu Hati anak ini Hatinya hati seorang Yang pantas Yang cocok Jadi raja Sehingga Tuhan Berfirman Depada Samuel Inilah Orang yang Aku telah pilih Yang akan menjadi Raja atas umatku Israel Siapakah dia? Dikatakan Dia adalah Daud Nah hari ini Kita boleh belajar Diingatkan kembali Biarlah dalam hidup kita Kita jangan mudah Untuk terkelabui Oleh karena Tampilan Luar seseorang Karena itu semua Bisa dipoles Tampilan luar Kelihatan baik Kelihatannya Segala sesuatu Benar Kelihatannya Dia begitu Bermi bawah Dan lain-lain Tapi lihatlah Hatinya seperti apa Amin Dengan Tuhan Kita berdoa Tuhan terima kasih Buat firmanmu Yang kami dengar Pada pagi ini Ajar kepada kami pun Juga boleh Bekah Ketika kami Memberikan penilaian Kepada seseorang Mata Ketika kami melihat Seseorang Mudah sekali Untuk dikelabui Mudah sekali Untuk ditipu Secara tampilan Fisik seseorang Tapi biarlah kami Biarlah kami Boleh belajar Seperti firmanmu Katakan Manusia melihat Apa yang di depan mata Tapi Tuhan melihat hati Terima kasih Tuhan Firmanmu hari ini Kami akan mengakhiri Ibadah Doa pagi kami Kau akan mengertai Langkah hidup kami Selanjutnya Dalam namu Tuhan Yesus kami berdoa Amin Baik Bapak Ibu Sebelum kita mengakhiri Doa pagi Pada pagi hari ini Kita akan menaikkan pujian Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Puji syukur Hanya dari Tuhanku Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Puji syukur Hanya bagi Tuhanku Puji syukur Hanya bagi Tuhanku Terima kasih